Halo semuanya balik lagi dengan gua owner dari Gizwa Grand Channel kemarin gua sempet bikin konten iseng yang terkait pembuatan API dengan golang itu kemarin gua udah nyontohin gimana sih di video sebelumnya kita pakai bikin metode get sama pos yang sederhana simpel dengan web dari Gorilla Moogs di golang dari hari ini gue mau ngelanjutin sih mau bikin metode untuk update sama delete ya istilahnya kayak patch update atau disini dikenal dengan patch sebesar nge-delete response dari API nya itu sendiri nah disini kita bilang projeknya kemarin udah sampai sini kita lanjutin lagi aja ya untuk pertama gua mau bikin coba nyontohin buat caranya gimana sih buat ngambil nge-hit API by id gitu jadi nggak kita nge-hitnya by id aja gitu nggak langsung semuanya overall langsung get all event tapi by id event gitu ayo langsung aja kita bikin motionnya contohnya apa ya kita bikin kamarnya dulu jangan lupa disini keklar dulu http response dan requestnya request dan kita kita bikin variable disini namanya event ID karena bakal id-nya aja ya kita ambil terus kita ambil variabel ya buat ambil untuk beri password id buat nge-klar id-nya nanti yang mau kita panggil terus isi aksi by id id kalau udah kita bikin ulangan infomer kita kosong dibalikannya ini nomornya bikin meskarnya gue single-event contohnya aja sih ngeris ambil dari variabel events lalu kita tambahin kamarnya atau uangannya untuk variable single event kita kasih kondisi disini jika single event.id sama dengan true maka kita print json noencoder seperti sebelumnya . kita encode kita tampilkan disini sama single event nah kita ambil dari sini nih oke begitu udah langsung kita bikin disini di runner nya handle function sesuaiin sama yang di atas karena kita kemarin pakai ini langsung kita parahkan buat event get slash kita karena kita mau ambil ID nya aja sesuaiin sama ini ID koma get one event.method di sini kita panggil jadi kita manggil ngehit API nya by ID aja enggak semuanya gitu oke langsung aja kita cek gimana di postman oh sorry di insomnia karena gue pakenya insomnia ngenteng oke kita kita cek dulu checker oke dalam itu dah ini dari aku jadi dari keluarnya seperti ini selesai kita coba post kebetulan udah gue siapin sih mati untuk materi kali ini di atur dua pendahuluan kurang tahun pertama ya setahil aja kita pos disini udah confirm disini kita cek oke udah keluar mantap terus sekarang kita jalanin fungsi yang tadi kita bikin get one event by ID di insomnia nya kita coba event gets by ID kita coba dua oke keluarkan satu kan itu enggak langsung semuanya gini tapi apa yang kita pilih ini namanya event gets by ID itu misalnya nanti ada tiga parameter ya kita tinggal kita pilih aja punya seperti apa itu nah sekarang kita bikin nih contoh dari update atau patch gimana kita bang minta update response nya disini itu langsung aja kita bikin Hai teman-teman latihan ternyata dulu Hai key kita bikin di bawahnya karena nih update di bikinnya gak tricky mungkin bakal ada error juga karena karena file code atau semacamnya atau mungkin aku kurang nambahin let's try function misalnya disini update event jangan lupa kamarnya kita bikinin dulu seperti biasa kita sesuaiin http request response writer koma dan request dulu kita oke kamarnya sudah ke buatlah ya kita bikin di sini variabel juga sama sama dengan ini sebagai yang lokal variabel ya jadi aku samain aja biar nggak bingung kita x.vars juga kita sebenarnya sama sekali yang di atas terus kita bikin variabel baru disini namanya update event ini harus kita bikin variabel untuk dikosboninya eh 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 kalau sekarang lebih melibu di sini untuk ngecek request body yang kita hit di API kita lalu kita disini kita kasih kondisi misalnya kita masukkan datang dengan untuk keperluan update misalnya begini baru tadi sini kita Marshal dulu jason on Marshal request body pada beli kita bikin tetap anggil dan ini pakai simbolnya dan ini buat ngabit eventnya nah Hai lalu dari sini kita kasih perulangan misalnya ada multiple request kita kasih peruangan disini event.id misalnya oke sama dengan variabel baru ya kita bikin uangnya dulu disini kita bikin kondisif disini maka disini if single event fornya disini oh oh ini kebalik aku tarinya kasih disini for kita bikin variabel dulu sebagai variabel kita bikin variabel dulu disini disini eventid harusnya seperti ini bukan dia masuk keren ini harusnya agak-kerennya di sini ini agak mulai gak trikin kebanyakan sama dengan event ID maka sob sorry disini berarti masuknya single event dari adi ini sesuai perlengkannya juga sesuai langsung aja kita lanjutin dulu nanti kalau error pasti kelihatan nomor single event.title yang sesuai dengan requestnya updateevent.title lalu single event sesuai requestnya ya namanya updateevent.description kita samain lalu disini event kita kasih open disini event nah disini kita ambil dari perulangan itu tadi di dalam event ini i kalau gak salah begini ya terus kita panggil variabel single event disini baru kita encoder kita panggil w.encode single event ini buat syarat-syaratnya buat ngeupdate event kalau kita pakai perulangan dan disana kan ada banyak tuh ada titel description sama eventnya sendiri gitu udah kita coba aja lah kalau error nanti tinggal kita debak bareng-bareng kita benerin disini namanya router.handle function sama oh ini disini kita pakai mirip juga namanya event kata kalah ini karena kita pakai patch berarti event patch lah kita pakai slash ID karena kita masih based on ID disini kita update event dengan method disini patch harusnya demikian sih disini kita coba mudah-mudahan bisa kalau nggak bisa ya udah kita obrak-obrak lagi nih Oke kembali ke satu terus kita kirim lagi kita cek parameter yang udah bener ya nomor 2 terus kita update disini nah ini udah aku siapin sih cara perubahannya kita nulis ulang jasonnya dan jangan lupa nih ininya urlnya sebagai endpointnya karena kita tadi mau ambil dua ya hit pendahuluan golong pertama gitu tahap tiga loh 123 nih udah aku cobain disini kita coba cek post nih kita cek coba tahap pertama kita hit oke sudah berubah dari sini kita bisa mengimplementasi gimana cara update via via patch atau api patch resipi patch gitu dengan method patch ya disini lalu setelah itu kita bakal menghapus nih nah udah gue siapin juga delete-nya sebagai respon delete-nya disini biar nggak kelamaan langsung aja kita bikin lagi di sini tadi sini bikin fungsi lagi metode untuk method delete namanya delete event seperti biasa kamarnya kita siapin langsung kita deklar dulu respon letternya dan juga ada http untuk questnya kayaknya udah cukup deh http request sudah bener pastiin lagi oke udah nggak ada masalah kita bikin variabel namanya event ID kita selamain aja biar nggak bingung karena masih lokal variabel ini bukan global jadi nggak bakal crash atau error nih panggil lagi looks rumah seperti di atas sih harusnya nggak ada perubahan kondisi contohnya sesuai nah sesuai ini jadi lalu kita langsung bikin perulangannya karena karena buat kerjakan satu-satu hari sama dengan single event coba variabelnya kita kasih range events selita kasih kondisi disini oke oke ini kita sama aja tambahin juga karena ini increment terus kita disini tambahin event juga buat looping ini berarti I plus 1 langsung disini kita jangan lupa kita kasih titik-titik sebagai syarat dan juga kita print di sini namanya f3f ini kita print misalnya event ID dengan ID sekian nah kita bikin seperti ini biar adi yang ada yang kita tujuh tuh kebaca di printoutnya speed delete sukses fully misalkan ini koma event ID kira-kira begitu sih harusnya seperti ini lalu setelah itu Oke kenapa ini saya beli setelah itu kompiler karena kenapa ya menarik kita coba aja deh event dari all event kan kita coba dulu aja harusnya sih oke sih ngasih aja ya di sini kita puter.handle function wudu udah mulai tulisannya udah mulai banyak under function kita kasih namanya disini di event delete by id juga koma delete event kemudian kita samain kira-kira begini sih tapi ini ada error disini aku juga kurang tahu kayaknya di fungsi ini harus ada yang dibetulin jadi mari kita coba apanya kira-kira kurang Oh poin ternyata belum ada dari sini kita harus nge-trash satu-satu nih kenapa nih kalau nggak mau jalan kianet blablabla variabel ini kayaknya aku tahu deh ini kan ada titiknya nih kurang kan bener jadi pasti error sih sepertinya udah kita lihat udah nggak ada merah-merahnya lagi tadi nih makanya harus cermat juga jadi kalau jadi software engineer misalnya mau error itu tuh hal yang lumrah atau wajar sih enggak ada yang satu kali jalan itu kadang perfect itu tuh pasti ada error ada miss-missnya berbentuk cuma typo atau semacamnya karena kita nyari typo pun juga susah itu loh bilang berapa kurang apa kayak gitu kayak tadi nih cuma kurang titik gini aja kan tuh merah kan dia ya udah langsung aja go online kita nyalain jalanin selalu biasa kita cek dulu terpos dulu kelinci percobaan kita 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 sudah udah kerekam terus ini misalnya tambahin satu deh lapar belakang golang tahap kedua nih Oke langsung kita gecek dulu dadah nih udah 123 ada tiga event di sini tadi kita udah udah nyoba ini udah berhasil buat ngedit di requestnya sekarang kita coba delete jangan lupa kita ambil url-nya dulu pastiin bener disini agak tricky kita mau delete yang mana nih ceritanya kan gitu coba kita ambil coba kita ambil delete yang latar belakang berarti kita dengan ID 3 has been directed suksesful itu sorry bahasanya campur-campur ya biar gampang di ngertiin gue juga pusing jadi sedapatnya aja bisa kita cek di sini Oh tiga sudah hilang berarti koding atau kode di sini udah berjalan sepenuhnya Oke kira-kira itu aja sih overall mungkin bisa kalian bisa coba-coba sendiri cari referensi di internet banyak banget dari yang bahasa Inggris terus mungkin ada yang macam-macam disini gue cuman ngasih contoh aja buat pengenalan jadi pembuatan API gitu by software engineer yang masih belajar aku juga masih belajaran Oke kira-kira gitu dulu videonya tapi yang udah ngeliat dan mungkin mudah-mudahan video ini berguna buat kalian semua yang pengen jadi software engineer langkah pertama mungkin masih dasar-dasarnya aku harap ini bisa membantu kalian juga gitu keisi you thank you thank you